Hai Halo sahabat jeep, kembali lagi bersama aku Alvin, nomor aku 15 tahun dan pastinya di channel Pioneer Jeep, channel selalu upload setiap hari, gak merau los so guys, aku pengen jelasin ke kalian kalo hari ini tuh ada 7 Jeep JK dan 1 Jeep Patriot tentunya saja di Pioneer Jeep today, let's go! Oke sahabat jeep, karena ini Pioneer Jeep today, kayak biasa dong, kita akan inspeksi nih apa aja yang dikerjain hari ini di Pioneer Jeep, nih guys, tapi sekambar aku inspeksi nih mobil-mobil yang ngapain aja aku juga akan spill atau jelasin sedikit mengenai spek-speknya ya, langsung aja nih ini mobil Dutch Off-Road, ini mobil yang pernah direview sama Gojo, mengenai spek, mengenai dalemannya juga dan kalian tau, ini mobil yang pernah diintip dalemannya sama Om Frita Eri dan juga Om Otomobi dan dibilang suaranya gahar, wah! ini guys, untuk tampilannya seperti ini nih, kalo kalian lihat dari depan udah full spek, kalian bisa lihat, pakai snorkel engine ada juga roof rack, tampilan depan, pake wind juga, 82.74 yang M70 di Pioneer Ready Stop, buat versi terbarunya nih seperti ini lah, kaki-kakinya udah cakep banget emang bener-bener dipakai Off-Road nah, mobil ini tuh, CS guys, temenan dia sama mobil lah, Om nah, kayak gini dia sama-sama kalo Off-Road sering barengan nah, kalo kalian lihat, untuk tampilannya kan, sama, mirip-mirip gitu loh ya ekstrim guys nah, ini ada Jeep Patriot ini mau ganti sensor ABS kanan ya guys, kita pake original dari Mopar mobilnya seperti ini nih, Jeep Patriot ayo, kalian pasti jarang ada tau kan, Jeep Patriot guys aku baru lihat Patriot tuh, sekitar 3-45 mobil sih nah, ini Mas Yain yang mau ngerjain untuk sensor ABS nah, ini mobil lah, Coronautic jadi, tampilannya sama kayak mobil lah Om Davi ya kalian bisa lihat nih wah, mobil Om Davi nya gak ada guys berarti udah dibawa piling nih, lagi dites ini tampilannya sama kayak mobil Om Davi dia untuk kit-kitnya udah ganti yang JL style gitu kan jadi, kayak vendor udah berubah kayak vendor JL udah ada lampu sampingnya kan lampu stand-nya terus, grill juga udah berubah kayak JL punya, dia udah lakukan-lakukan gitu kan dan ini tambahan depan dia pake damper dari Warren wheels-nya juga pake dari Warren nah, ini gagah dengan cat yang glossy-nya nih cakep banget ya plus, lampu-lampu karena Corona tuh suka lampu banyak banget guys kalian bisa lihatnya dari atas pilar tengah depan full lampu-lampu go kill nah, ini ada Jeep Kembar yang tadi aku story-in ini mau servicenya guys jadi servicenya rutin jangan lupa kalau mobil juga butuh di servicenya jangan cuma diajak jalan aja nih tapi di servicenya dong ini diurut tata punnya ganti-ganti lah untuk oli-oli-nya kayak gitu sahabat Jeep ini kebaran ya yang kita lagi ganti bannya nih sahabat Jeep kalian bisa lihat kalau bannya itu kan ini pake ban dari BF sorry jadi Goodyear nih ban yang mau dicopot kayak kami salah ke kita lagi copotin ban ya dan sebelahnya itu udah pake ban gede tuh jadi kiri-kanan dia beda guys datang hari itu sih jadi kayak ada mur sama bobot-bobotnya tuh ada yang select jadi agak susah dibuka tapi kita lagi coba bongkar lagi nanti kembaran aneh nah oke nah ini mobilnya Om Teddy nih guys kita tadi sempat benerin buat lampu-lampunya oke lampu rigid radiance atas ini kita juga masih ready nih rigid yang model kayak gini nah ini mobilnya nih yang aku bilang speknya udah mantep banget ini yang pake winds 8274 untuk spek dalamannya kayaknya bisa lihat kayak gini nih guys pake coil RMSD terus intakenya pake alvepower akinya pake optima kabel ground waw deh udah lengkap banget dalemannya sampe spark plug itu udah pake yang iridium cakep ya speknya seperti ini nih liftnya tinggi pake shock foxnya yang hitam cakep ini terakhir mobil yang di dalam kita lagi cek buat dalemannya nih karena ini kita bongkar dulu kalau lagi kita cabut karena kemarin katanya ada suara-suara bunyi gitu tidak bisa wajib ini baru aja kita lift kit tiga setengah dari meta clock nah jadi kurang lebih kayak gitu sih jangan dikerjain hari ini di peony jeep so bener pengarjaannya ringan-ringan cuma kan ada banyak jadi kemungkinan aku prediksi siang ini udah mulai lega lagi kosong lagi buat kalian yang mau datang langsung aja cus let's go karena kita masih ada slot buat kalian yaudah buat yang gak bisa datang gak apa-apa kalian bisa cek marketplace kita juga di Bukalapak Bibli Tokopedia udah official store terakhir kita ada di Shopee nih om dan yaudah mau tanya-tanya bareng DM Instagram bisa terus mau Whatsapp kita juga bisa di 0822 11 101 101 dan yaudah mau liat dalem tarah aja di story dan yaudah sampai disini dulu untuk video peony jeep today kali ini thank you dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih